Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM RI membuka lowongan CPNS bagi kelulusan serata satu, dokter, diploma tiga, dan untuk tingkat SMA. Pasca pengumuman kelulusan tes administrasi pada 5 September lalu, Senin pagi para CPNS mulai berdatangan ke kantor badan kepegawaian nasional regional dan pasar untuk mengikuti tes dasar atau TKD berbasis komputer. Guna memastikan proses penerimaan CPNS ini berjalan tertib, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, memantau langsung jalannya seleksi. Mempan bahkan sempat menyapa para peserta yang sedang menunggu giliran tes. Ya, ini pertama kali saya tes ikut CPNS Kementerian Hukum. Siapannya ya proses belajar juga sudah download di soal sih, di internet. Menderdekan ya, soalnya nunggunya lama, pengumumannya juga agak lama. Lantaran ruang tes cat diisolir selama tes berlangsung, sehingga Menpan RB hanya memantau tes dari ruang monitor. Masih minimnya fasilitas yang dibiliki, sehingga tes CPNS dibagi menjadi 5 sesi dalam sehari, dengan jumlah peserta mencapai 400 orang perharinya. Sesuai jadwal, tes kompetensi dasar atau TKD berbasis komputer ini akan berlangsung hingga 16 September. Menurut Asman Abnur, pelaksanaan tes CPNS kali ini telah berjalan dengan baik dan transparan. Diharapkan CPNS yang terpilih nantinya menjadi insan yang bersih dan kompeten. BKM negara ya, BKN, telah melaksanakan tes CAT ini dengan baik. Tadi saya melihat langsung, anak-anak yang mengikuti tes itu betul-betul tertata rapi, mulai dari dia mau mengikuti tes sampai dia di dalam ruangan. Nah, kita juga bisa melihat langsung hasil tes yang sudah dikerjakan, berapa yang benar, berapa yang salah. Nah, kita harapkan dengan sistem seleksi yang terbuka sekarang ini, tidak ada lagi yang bisa mengatasnamakan individu atau siapapun, seolah-olah bisa membantu orang untuk perlulusan. Kuota penerimaan CPNS di Bali tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SMA sebanyak 199 orang. Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos tes administrasi dan mengikuti tes CAT mencapai 4.343 orang. Sedangkan kuota untuk serata 1, 250 orang, namun jumlah peserta yang lolos tes administrasi dan mengikuti tes CAT mencapai 2.760. Nantinya, usai tes kemampuan dasar, peserta harus mengikuti tes kompetensi bidang dan wawancara untuk lulus menjadi PNS.